Pemirsa saat ini kinerja perbankan syariah di Jawa Barat terus bertumbuh positif bahkan menurut Kepala OJK Kantor Regional 2 Bandung Indarto Budiwitono pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Barat menunjukkan angka yang positif jauh di atas angka nasional dan konvensional Berdasarkan data yang dihimpun OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 139 miliar dolar Amerika meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 20 miliar dolar Amerika dan menjadi terbesar ketujuh di dunia Sedangkan di Jawa Barat pembiayaan perbankan syariah pada Februari 2023 tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit perbankan konvensional dengan pembiayaan bank umum syariah yang bertumbuh 13,94% year on year unit usaha syariah 12,2% dan BPR syariah 21,9% Tak hanya itu dibandingkan total pembiayaan kredit perbankan Jawa Barat porsi pembiayaan perbankan syariah terus meningkat bahkan di masa pandemi Menurut Indarto, peningkatan tersebut salah satunya karena inovasi yang dilakukan perbankan syariah Saya pikir karena satu bisa karena kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh bahwa syariah juga memberikan pelayanan yang tidak lebih buruk, tidak lebih bercama juga dengan konven jadi mereka merasa nyaman dengan konven dan juga bisa terkaitkan dari perbankan syariah juga sudah melakukan inovasi-inovasi yang sangat baik Sehingga masyarakat mendapatkan pilihan Padahal yang sebelumnya selalu bahwa digembohkan bahwa baik itu MBQ dan segala macamnya itu konven lebih baik daripada syariah Tapi pada saat ini syariah sudah menunjukkan haji sudah menunjukkan bukti bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh konven dan sehingga masyarakat pun akhirnya banyak merahli kepada perbankan syariah kalau kita melihat dari satunya semakin lama semakin meningkat Perbankan syariah pun diproyeksikan akan terus bertumbuh positif meski ada beberapa isu strategis serta tantangan yang perlu diselesaikan diantaranya belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan kualitas dan kuantitas SDM yang kurang optimal hingga rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah Budi Hartati, Bandung TV